Intro Wakil Bupati Minasar Robidonokam BSSI Usai mengikuti upacara peringatan HUT TNI ke-73 tahun 2018 di Makodim 1302 Minahasa Pada hari Jumat 5 Oktober 2018 langsung menghadiri doa dan syukuran HUT TNI Wakil Bupati Minasar Robidonokam B yang didampingi sekda Minahasa Jeffrey Korengeng Dan sejumlah pejabat SKPD di lingkup Pemkap Minahasa Dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan selamat HUT TNI ke-73 Kepada segenap jajaran perwira, prajurit dan keluarga besar TNI Kodim 1302 Minahasa Wakil Bupati juga mengungkapkan rasa bangga dengan sigar TNI dalam menghormati peringatan HUT TNI Hal ini ditunjukkan dalam bentuk kedisiplinan oleh prajurit TNI saat mengikuti pelaksanaan upacara peringatan Bagi informasikan saya baru kali ini Bapak pejabat yang betul-betul bersama kita Jadi saya begitu langkah tadi Biasanya kita ke pejabat Ada istriat istriat kuda Kalau kita mengirukan ini ke aparat kita di Kabupaten Minahasa ini Siap Pak Masyarakat dan tentunya aparat Kita ikut muka itu semua ini Biar semua bisa berhubungan Bagi informasi Pak TNI Setiap kami beradabat dengan masyarakat Kami menjelaskan Bahwa Ruang politik sudah selesai Sekarang kita masuk pada Ruang pemerintah Jadi kami sudah menyampaikan kepada masyarakat Bahwa Kalau bentuknya kita ada Berbeda pilihan Terima kasih Pak Wakil Bupati sudah menyampaikan secara langsung Mari kita hukum Segala program yang ada ini Denny akan kuat itu kalau dia bersama dengan semua sekolah Dia tidak akan mungkin kuat kalau dia hanya berdiri sendiri Dia akan kuat Ketika dia sama-sama dengan semua komponen Selanjutnya acara syukuran dilanjutkan dengan doa bersama Tiuplilin angka 73 Dan pemotongan kue hari ulang tahun Yang dibagikan kepada prajurit TNI Yang tertua dan termuda di lingkup koding 1302 Minahasa Dari Tondano Minahasa Tim Sulut News TV Kristian Tangkere melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.